Enggak, yang saya tahu Ibu Rosy itu kan wanita yang sangat terdidik. Saya baca di Wikipedia tuh, lulusan sastra Universitas Indonesia ya. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jurusannya sastra Jepang. Itu membuktikan bahwa dia enggak mampu masuk pisip. Betul. Kok nekat jadi jurnalis ya? Mau nulis kanji kali ya? Terus yang saya tahu juga, Mbak Rosyana Silalah ini orangnya lumayan sporty dari masa mudanya. Waktu jadi reporter, setiap liputan selalu pakai sendal atau sneakers. Enggak pernah mau pakai high heel. Pertama karena ribet, kedua karena mahal. Masih reporter, gajinya tahu dong. Ya. Paling UMR. Dia punya benda kesayangan, tadi kata Cing Abdel. Bantal guling. Ketinggalan di Amerika. Kok bisa ketinggalan di Amerika? Orang setahu saya ketinggalan tuh barang di rumah. Di mobil. Paling jauh di kantor. Ini Amerika. Lagian kok bisa ke Amerika bawa bantal guling? Emang di sana hotelnya kasur doang? Buat apakah Amerika bawa bantal guling? Ini kan Amerika, bukan rumah nenek gitu. Intinya, udah hobinya aneh. Nyusahin. Ini tuh dua dari tiga sifat orang yang paling saya sebelin sebenarnya. Yang pertama itu, bikin ribet. Yang kedua, banyak mau. Untung nih yang ketiga, gak ada di ibu. Over confidence. Untung tidak ada. Kalau ada nih ibu, udah banyak salahnya. Udah nyusahin orang. Terus over confidence. Saya yakin fix 2024. Ibu pasti nyalonin. Nanti ibu bikin baliho tuh pasti tuh. Kasih tagline. Kepak sayap. Sekali kepak, rakyat kapok. Wah.